Sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Halo guys, kembali lagi di channel LH19 Official Sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang konten re-uploader Bagi kita pemula, apa sih itu re-uploader? Sekarang banyak sekali kebijakan Youtube tahun 2020 Bahwa re-uploader itu sudah tidak bisa termonetisasi Itu juga terjadi pada channel saya LH19 kemarin, saya mengajukan monetisasi tentang Youtube saya Dan kebetulan Youtube saya adalah konten-konten hampir semua adalah re-uploader Dan itu karena saya masih pemula Jadi kontennya hanya sedikit saya edit Cuma saya edit filter Sama penambahan teks dan audio Tetapi semua itu Tidak disetujui oleh Youtube Dan pada akhirnya Sekarang saya mengajukan monetisasi Plus tanggal 20 saya dapat email Bahwa saya gagal monetisasi Dan apa masalahnya? Yaitu sama konten re-uploader Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu Yang jelas kita harus bikin konten-konten original dari kita sendiri Dan saya itu sangat menyesal karena beberapa video saya Itu view-nya hampir ada yang 20 ribu, 10 ribu Itu rata-rata segitu Dan saya mencapai 4 ribu jam tayang itu sekitar 2 bulan Nah itu rasanya Gimana? Nangis, sedih Jadi sangat disayangkan banget Dengan ini saya gagal pengajuan monetisasi pertama Dan nanti tanggal 19 bulan depan itu Ada pengajuan yang kedua Tapi belum tentu Video saya bisa mencapai 4 ribu jam tayang lagi Atau tidak Jadi saran saya Sebagai pemula Kita wajiblah Upload konten-konten original kita sendiri Walaupun kadang kan view-nya kita sedikit Tapi tidak apa-apa daripada Kita dapat view banyak Tapi kita re-uploader konten-konten orang lain Itu malah bumerang bagi kita sendiri Kita sudah senang view dapat banyak Tetapi kontennya tidak berfaedah Tapi kadang saya melihat di beberapa konten lain yang mudah senior-senior Ada yang bisa termonetisasi Tapi dengan satu syarat Mereka itu yang mudah jago edit Terus editing, audio, apapun itu Dia bisa Kalau seperti saya Pemula Itu memang susah Hanya bisa mengedit cuma menambahin audio Filter Kata-kata Bahkan yang ditambahin suara pun Itu masih tetap konten re-uploader Jadi sekarang Teramat susah banget Pengajuan monetisasi tahun 2020 Apalagi Nanti tahun depan kita tidak tahu bagaimana Ketentuan-ketentuan youtube Jadi saran saya Kita lebih baik Pemula Menggunakan Atau mengupload video Yang ori Yang kita buat sendiri Dan back soundnya pun Atau intro-intronya pun Lebih baik Kita download di Yang sudah tersedia di youtube itu sendiri Jadi kita mengandung copyright Atau claim harcita Nah bagaimana Kita memperlihatkan channel saya Yang kemarin gagal termonetisasi Seperti ini Nah saya Saya cek Di email Saya dapat Email seperti ini Bahwa saya Tidak disetujui program Partner youtube Karena Channel anda Mengandung channel-channel re-uploader Nah disini Ada beberapa saran Di antaranya Kita mengedit Atau bahkan menghapus Video-video Yang telah kita upload Jadi Bagaimana ya Sedih ya Tapi Emang itu bukan konten kita Jadi ya Mau bagaimana lagi Yang terpenting adalah Satu Kita usaha lagi Kita berusaha lagi Pantang menyerah Dan Yang penting Tetap semangat Karena sebelumnya Saya juga pernah Channel yang satu saya Itu juga hampir Monetisasi Tapi Kejadiannya Itu kena bannet Gara-gara Saya upload video orang Tanpe editing Apapun Selama tiga kali Jadi saya langsung Di bannet Dan sampai sekarang Udah hampir dua bulan Agun saya Tidak Kembali Dan ceritanya Saya udah dua bulan ini Bikin channel baru Dan lumayan subscribernya Ya udah Tiga ribuan lah Dan jantayanya Udah Empat ribuan lebih Dan kemarin itu Saya monetisasi Tapi gagal Karena saya kan Belum pernah monetisasi Jadi Ah Mudah-mudahan bisa lah Mudah-mudahan bisa Konten re-uploader Tapi Nyatanya kebijakan youtube Tahun 2020 Re-uploader itu Tidak bisa termonetisasi Jadi Saran buat teman-teman Yang pemula Seperti saya Lebih baik Yaitu konten-konten Original kita sendiri Kita Sering-sering upload lah Seminggu minimal Dua kali Jangan sampai kosong Jadi Sebisa mungkin Kita bikin video Apa ajalah Yang ori Yang back sound Dan intronya No copy rec Atau Klaim hak cipta Jadi kita Ya tenang-tenang aja Kalau video kita sendiri Kalau view kecil Itu sudah biasa Tapi Kita berusaha Bagaimana caranya View-view kita Bisa tinggi Ya dengan promosi Ke orang lain Ke teman Ke tangga Semuanya Jadi Kita tetap semangat Sebagai konten Sebagai Youtuber pemula Karena Disini Adalah Awal Awal Dari kita Walaupun Kita gagal Karena konten-konten Re-uploader Tapi Masih ada Pengajuan Kedua Ketiga Mudah-mudahan Kita bisa diterima Dengan satu syarat Yaitu Kita hapus Semua konten-konten Re-uploader Kemudian Kita upload Video-video Yang ori Dari kita Mudah-mudahan Kita sudah Menggunakan CEO Dengan baik Mudah-mudahan View dari video Ori-ori kita Bisa Membludak Jadi kita Tanpa menunggu Satu tahun View kita Dan subscriber kita Sudah memenuhi Monetisasi Nah Bagaimana sih Caranya Biar cepat Termonetisasi Nah itu Yang masih Kita Cari solusinya Bagaimana Karena kita Pemula Kita jadi sering-sering Sering Ke Yang Youtuber-youtuber Yang sudah Berpengalaman Mungkin Terus kita Searching-searching Tentang Yang Pembahasan Video-video Pemula Youtuber-youtuber Pemula Bagaimana Konten yang Bagus Yang benar Dan Tidak mengandung Hak cita Ataupun Re-uploader Jadi kita Sering-sering Buka-buka Channel Youtube Channel-channel Orang Tentang Pengalaman Mereka Sebagai Youtuber-youtuber Pemula Dulunya Yang sampai Sekarang Jadi Youtuber-youtuber Terkenal Yang terbaiknya Kita Belajar Dari Senior-senior Kita Dan kita Sering-seringlah Upload video Agar Channel kita Ramai Yang penting Satu Ikuti CEO Dengan baik Promo-promo Kemudian Jangan melakukan Sub for sub Karena Sub for sub itu Berbahaya Karena Kadang kita Sub for sub Dengan akun-akun Yang bodong Akun-akun Yang tidak Terverifikasi Jadi Membahayakan Di channel kita Karena Tahun 2020 Ini kabarnya Youtube itu Mengadakan Versi-versi Bahwa Kalau kita Melakukan Sub for sub Kemudian Nanti Jam tayang kita Akan turun Sendirinya Kadang jam tayang kita Tinggi Tapi Karena kita Melakukan Sub for sub Ataupun Sejenis Apalah Itu Itu akan Turnya sendiri Jadi Sangat disayangkan Kalau Sub for sub Boleh Tapi Dengan satu syarat Menggunakan Akun yang juga Terverifikasi Jadi Kita jelas Akun-akun itu Bukan akun Abal-abal Jadi Akun itu Bisa Sewaktu-waktu Aktif Dan Bisa melihat Video-video kita Selanjutnya Jadi Tidak hanya Video yang Kita saling Sub aja Tapi video-video Selanjutnya Itu yang Bagus Jadi Kalau Sub for sub Tapi Memakai Akun Podong Itu Akan Membahayakan Channel kita Bukannya Kita Subnya Nambah Channelnya Nambah Tapi Malah Turun Karena Kebijakan Youtube 2020 Ini Memang Rumit Dan Susah Tapi Pesan saya Kita tetap Semangat Sebagai Pemula Dan Mudah-mudahan Kita bisa Termonetisasi Bersama-sama Tetap Semangat Dan Mudah-mudahan Di tahun 2020 Atau Tahun Depan Kita bisa Monetisasi Tanpa Apapun Dan Mudah-mudahan Saya doang Channel-channel Kita Channel-channel Teman Semua Dapat Bergembang Dan Dapat Termonetisasi Termonetisasi Jadi Itulah Curhatan Saya Seputar Konten saya Yang konten Re-uploader Dan Satu Intinya Tetap Upload Konten-konten Ori kita Sendiri Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Orang Dan Dertinya Mungkin Kita Sama-sama Belajar Lagi Oke Jangan lupa Tekan Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Bye Bye